Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami, selalu ada hikmah dibaliknya. Kita bahkan lupa diri dan menumpat dengan apa yang kita alami. Seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Kita lupa bahwa Allah SWT adalah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Sebagaimana sejumlah tanda di bawah ini adalah karena Allah sayang kepada hambanya. 1. Diberikan kesedihan Hamba yang disayangi oleh Allah kerap diberi kesedihan. Sebab dengan kesedihan itu, seorang hamba akan sering menyebut namanya. 2. Diberikan kesakitan Dengan kesakitan itu kita akan senantiasa memohon kesembuhan-kesembuhan darinya. Tidaklah Allah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya. Dengan sakit, Allah mencabut dosa-dosa kita, insya Allah. 3. Diberikan kehilangan Kehilangan membuat seorang hamba terpuruk dan kembali meningat sang penciptanya. Dengan kehilangan kita akan sering menyebut namanya agar kita diberi ketabahan. 4. Diberi kesusahan Siapa bilang kesusahan tanda Allah berpaling dari kita? Sebaliknya, dengan kesusahan itu kita akan menjadi ridah dan sabar. 5. Diberikan penderitaan Karena hanya jiwa yang menderita yang akan selalu dekat padanya. Terkadang kesenangan itulah yang membuat kita lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!